Pemerintah kembali memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro mulai 23 Februari hingga 8 Maret 2021. Dan langkah ini bertujuan untuk semakin menengah angka kasus positif COVID-19 harian yang tercatat menurun di lima wilayah. Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mikro mulai tanggal 23 Februari hingga 8 Maret 2021. Keputusan ini diambil setelah hasil evaluasi PPKM mikro sebelumnya yang memperlihatkan hasil positif dalam menurunkan kasus penularan harian secara nasional. Sebelumnya pemerintah telah memperlakukan PPKM mikro tahap pertama yang dimulai dari 9 Februari hingga 22 Februari 2021 di wilayah Jawa dan Bali. Yang terdiri dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Dasar pemerintah memperpanjang PPKM mikro adalah hasil evaluasi pelaksanaan PPKM mikro tahap pertama selama 5 pekan yang berhasil mendekat laju penambahan kasus aktif. Selama pemberlakuan PPKM mikro, jumlah kasus aktif secara nasional menurun signifikan sebesar 17,27 persen dalam 1 pekan. Tren kasus aktif di 5 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Timur juga berhasil tur. Ada pun bed okupansi ratio turun hingga 70 persen. Diputuskan untuk 2 minggu ke depan yaitu 23 Februari sampai dengan 8 Maret 2021. Dan kita melihat bahwa dari seluruh 7 provinsi, ini sudah seluruhnya mempersiapkan untuk posko-posko. Dan ini tentu kita lihat dari update yang ada. Sementara itu pemerintah juga menambah penguatan operasionalisasi pelaksanaan PPKM mikro di tingkat desa, keurahan yang meliputi pemantauan persiapan dan pelaksanaan 3T, testing tracing treatment, penyiapan bantuan beras dan masker dan mekanisme distribusi melalui polkes, koramil, serta integrasi sistem melalui pemetaan zonasi resiko tingkat RT dan pendataan 3T. Selain itu, tren kesembuhan di 5 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur berhasil meningkat. Tren kepatuhan protokol kesehatan di seluruh provinsi disebut meningkat di kisaran 87,64 persen hingga 88,73 persen. Dari Jakarta, Rajo Patmo, IDK Channel. Baik, pemerintah kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Hosyana Evalita Sitimorang, beliau adalah ekonomis dari Panin Sekuritas. Mbak Hosyana, kita lanjutkan kembali begitu. Pembahasan yang menarik baru saja sudah disampaikan pemerintah akhirnya memperpanjang kembali PPKM mikro yang akan sebenarnya berakhir hari ini, kemudian diperpanjang lagi esok hari mulai 23 Februari sampai dengan 8 Maret 2021. Bagaimana Anda melihat sentimen ini akan menekan dari pergerakan pasar modal atau justru sebaliknya? Karena tadi sudah disebutkan, PPKM mikro yang tahap 1 terbukti berhasil ini, menekan kasus positif harian dari COVID-19 di Indonesia. Iya, jadi kalau kita lihat, ini belajar dari PPKM yang pertama dan kedua, sebenarnya kekuatiran dari pergerakan bursa justru nggak separah ya. Maksudnya nggak separah ketika PSBB Jakarta gitu. Jadi PPKM ini sebenarnya kalau kita lihat tadi sudah dimensin juga ya, dan juga masyarakat juga sudah lihat kalau dampaknya juga positif terhadap penanganan pandemi. Jadi yang kita lihat adalah nanti kasus COVID-19 ini bisa berakhir di tahun ini. Harapannya seperti itu, karena kan PPKM menurunkan jumlah penularan baru, dan juga kalau kita lihat vaksinasi yang sudah semakin meluang. Harusnya sih ini menjadi indikasi positif ya nanti untuk meningkatkan keyakinan investor dan juga mengurangi persepsi risiko pasar. Karena kalau kita lihat CDS kita untuk 5 dan 10 tahun, ini cenderung sudah semakin menurun ya. Maksudnya sudah semakin rendah dibandingkan kalau kita lihat di 2 minggu sebelumnya. Dimana kalau CDS itu kan kredit default web, itu persepsi indikasi risiko pasar dari domestik nih. Jadi pendekatannya adalah kalau dia meningkat, itu cenderung lebih menunjukkan bahwa investor lebih rawan, dan juga potensinya bahkan bisa menyebabkan outflow ya. Tapi kalau kita lihat pasarnya kondusif, di mana CDS 5 tahun kita sekarang turun ke 66, dan juga untuk yang 10 tahun turun ya, kekisaran di bawah Rp130 dari sebelumnya, sudah menyatuh di Rp840. Jadi sebenarnya itu yang menjadi indikasi bahwa tadi, mendorong keyakinan persepsi dari investor. Tapi memang kalau kita lihat, ada yang perlu diwaspada adalah dari kinerja nanti emisen untuk kuartal 1, dan juga kalau kita lihat gimana nanti pertumbuhan ekonomi juga di kuartal 1. Karena kalau kita lihat kan, secara musiman kuartal 1 ini kan cenderung, jadi penurunan ya dari kuartal sebelumnya ya. Dan juga memang cenderung kalau di panjangku, ya kuartal 1 ini cenderung yang kinerjanya nggak bagus di kuartal-kuartal selanjutnya gitu. Karena tadi ada pengejasan dari faktor musiman pasca akhir tahun liburan gitu. Jadi sebenarnya adalah yang perlu dikhawatir, bukan dikhawatirkan ya, justru diwaspadai adalah kinerja emisen dan juga kinerja dari pemerintah ekonomi nanti. Mbak Hosyana, kita akan cermati nanti sektor-sektor apa saja yang perlu diwaspadai, atau perlu dicermati begitu ya, yang akan terdampak dengan adanya PPKM jilid 2 begitu ya, PPKM mikro ini kita bahas di segmen berikutnya ya Mbak Hosyana ya. Baik, ya. Ya, pemirsa kami akan segera kembali, usai jeda yang satu ini.